Kembali lagi dengan kami semua di sini, teman-teman setara. Kita akan bertanya lebih lanjut sebelum kita mendengarkan cerita tentang Mas Munir setelah keluar dari lapas. Tadi Mas Munir sempat bercerita peran di malporesta bom Surakarta itu. Itu ada peran pendanaan. Jadi Mas Munir mungkin bisa jelaskan yang dimaksud dengan peran pendanaan itu seperti apa? Jadi banyak orang yang salah, salah kapra. Jadi orang yang dibilang bahwa pendanaan itu orang kaya gitu kan. Orang banyak uang yang memang loyal untuk ngasih uang, untuk menjaga, untuk menyumbang, ngasih dana, perjuangan. Dia bilang gitu kan. Salah gitu kan. Enggak gitu. Jadi ada satu bahasanya itu yang kita ingin ada. Kalau saya kalau pakai bahasa slang-nya gitu, jadi ya lu sholat aja gak bisa. Enggak tahu sholatnya diterima atau enggak. Lu gak tahu juga amalan lu bener atau enggak gitu kan. Lu gak tahu bakal masuk ke surga atau enggak. Dan lu hidup ini mau ngapain gitu kan? Lu mau gitu-gitu aja. Ya kalau apa yang lu bisa ya lu harus baik ya. Lu harus bisa arahkan untuk bisa masuk ke surga. Caranya apa ya? Apa dengan apa yang lu bisa? Kalau lu bisa komputer ya lu pakai komputer. Kalau lu bisa masuk ke surga berpartisipasinya pakai nyari faif itu ya. Ya lu bisa pakai itu. Gitu. Kalau misalkan enggak bisa ya cari cara yang bisa kita berpartisipasi dalam perjuangan. Nah makanya salah satunya ya gak saya kebetulan punya kemampuan sedikit di dunia komputer. Saya nyari di luar itu ada. Inilah dulu tentang cara. Tentang scamming. Tentang phishing macem-macem. Beberapa caranya itu ya. Itu yang saya gunakan. Pada saat itu ya. Barunanya itu datang ke saya. Dia bilang gimana nih kita nyari uangnya gitu kan. Cari uangnya gitu kan. Ya. Dia nawarkan diri gitu kan. Dan ceritakan diri tentang. Gak ada dulu satu apa namanya. Tara pidana terorisme namanya Rizky Gunawan. Dia cerita tentang Rizky Gunawan. Oh gini gini gini. Tentang cari uang dengan cara membajak website. Jadi gitu online. Dan dia baru ngain. Dia bilang gimana kalau caranya kayak gini. Wah kalau caranya kayak gini. Saya bilang memang potensial. Dalam artian bisa dapat cepat dapat uang banyak. Ya tapi ya cepat ditanggap. Saya gak mau model kayak begini. Karena kita kan ibaratnya kan memukul kayak orang sakit tuh memukul pusat rakyat sakitnya gitu kan. Kalau begitu ya pasti langsung ketahuan siapa arahnya dimana. Siapa yang melakukan. Jadi kalau kita diskusi-diskusi akhirnya. Oke kita gak. Istilahnya kita gak ngerampok banknya deh. Yang kita rampok ya nasabah-nasabahnya. Pada saat itu yang kita buka itu. Ambil pertama nasabah dari Paypal. Paypal? Paypal. Kita ya cara ya. Kita buat. Kita scamming. Kita phishing. Kita sampai buat halaman palsu Paypal. Kita sudah menjebak orang gitu kan. Mencerahkan nomor kartu dengan passwordnya. Kita kumpulkan itu semuanya. Ya akhirnya kita. Apa namanya. Kita bobol. Kita ambilkan uangnya. Uang di dalam rekeningnya itu. Dari situ dari uang dari Paypalnya itu. Berarti dengan treatment-treatment tertentu. Sampai akhirnya kita hilangkan di kripto. Kripto currency. Kita gak langsung dari Paypal itu kita treatment sampai akhirnya keluar uang. Enggak. Karena kalau keluar uang ya ada perjalanan history gitu kan. Baca ya. Transfer-transfer bank, kawan gitu. Sampai wire gitu kan. Itu susah untuk ini. Tapi kalau pada saat masuk ke kripto. Ini sudah hilang. Sudah hilang. Deganti. Yang tadinya. Apa namanya. Uang. Uang itu kelihatan. Uang digital. Tapi di situ kan langsung binar gitu. Iya betul. Binary gitu. Nah kita sudah masuk ke situ. Baru kita olah lagi. Jadi gak langsung setiap kripto dijual. Hasilnya kita ambil. Kita withdraw. Enggak juga. Di situ kita trading lagi. Kita kembangkan lagi. Kita main ponzi. Kita lusur lagi. Sampai kita buat mining lagi. Itu sampai akhirnya. Setelah akhirnya pun. Sampai jadi uang pun. Enggak langsung kita nikmatin lagi. Kita buat usaha lagi. Waktu itu. Sampai buat usaha seperti macam konveksi. Bikin baju. Bikin bendera hitam itu. Kita sablon. Sampai kita buat. Apa namanya. Apa. Perusantur. Perusantur. Oh. Tapi benar tuh ada perusantur. Aduh. Boleh tahu gak. Itu nominan yang terakhir di cryptocurrency itu berapa. Bisa sampai berapa tuh itu. Saya gak tahu pak. Karena pada saat itu uang dari crypto gitu. Kita kan ambil bertahap gitu kan. Bertahap ya. Ya pada saat kita butuh. Apa saya. Ya baru nanya kan bertugas untuk penyebarannya. Dia bilang deh. Saya lagi butuh uang nih. Buat kesini. Buat beli ini. Buat apa gitu ya. Kita withdraw. Jadi tuh kita gak perlu tahu. Ujungnya berapa. Cuma di salah satu akun apa di wallet saya terakhir itu ada bitcoin itu masih ada dua. Bitcoin itu. Bitcoin itu kalau sekarang berapa juta ya berapa ratus ya. Terakhir berapa ya. Oh saya gak tahu. Sampai 600an lah ya. Iya iya iya. 700 itu ya masih 1 mil ya. 1 mil ya betul. Dulu itu saya pernah sempat apa namanya trade itu sampai ada 6 koin, 5 koin gitu kan. Itu udah. Kalau di hari sekarang ya sudah banyak banget gitu. Itu bisa ngalahin. Ini gak ngalahin si. Bagi Salmanan. Si itu di mana yang ditangkep sekarang ya akhirnya akhirnya akhirnya. Tapi luar biasa dananya ya. Iya iya kan kemarin ya salah satu dari situ kan bahwa pada saat kita punya usaha yang legal pada saat itu ya usaha tentang travel agent itu kan dari sana kita punya uang, kita punya perusahaan yang gitu bisa digunakan untuk memberangkatkan orang-orang ke Syria. Hmm. Itu sekarang yang di crypto dan sebagainya sudah terlacak sama. Sudah saya buka sama email. Saya sendiri saya saya saya. Saya pergerakan lah gitu. Sudah sudah lacak semua ya. Sudah. Sudah tutup semua tuh ya. Sampai itu kan aksesnya pakai email. Iya iya. Saya itu gak bisa memakai nama lengkap saya buat email di Google tuh gak bisa. Sudah gak bisa. Sudah di band. Karena itu sudah wakil dipakai untuk akunnya. Betul betul. Haa. Tapi itu sudah terbaca nih atau masih ada gak sih pola-pola gitu sekarang misalnya di kelompok-kelompok itu? Kalau saya membacanya seiring ini ya teknologi finance yang terjadi sekarang itu masih sangat mungkin terjadi gitu. Saya pernah ada juga yang orang-orang yang masih bermain untuk melakukan dari dana-dana dari forex. Itu masih ada. Kemudian sampai kemarin sempat ada kan yang sudah juga ketangkap itu dia nyari dana untuk aksi lewat pinjaman online. Jadi ini ya pisau bermata duanya teknologi disini gitu ya. Oke oke. Ceritakan Mas Munir setelah atau gini sebelum kesitu. Apa yang kemudian menggerakkan Mas Munir? Saya harus berhenti kira-kira gitu. Ini gak perlu saya lakukan lagi. Apa kira-kira gitu? Sampai jumpa di video selanjutnya.